Di sini ada beberapa kegiatan pembinaan kemandirian di area Branghang, yaitu tanaman anggur dan juga hidroponik. Tujuannya adalah supaya warga binaan bisa melaksanakan kegiatan pembinaan dengan baik. Finalnya adalah ketika bebas, warga binaan bisa mengembangkan bakatnya terkait membibitan anggur maupun penanaman di bidang hidroponik. Halo sahabat mutiara, perkenalkan nama saya Aditya Pratama. Saya salah satu agronomis di PT Merauke Tetap Jaya untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat dan juga Kabupaten Subedang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat mutiara untuk berkunjung ke Rumah Tahanan Negara kelas 1 Bandung yang dimana berawal dari tahun 2023, dulu pihak dari rutan kelas 1 Bandung ini melalui Kang Dennis Cebolang sebagai konsultan anggur mengajak kami untuk berdiskusi mengenai teknis budidaya tanaman anggur dan juga tanaman yang lainnya. Pada saat itu yang kami diskusikan adalah mengenai teknis budidaya anggur khususnya, terutama mengenai kebutuhan nutrisi tanaman anggur. Setelah itu pada tahun 2024 pihak dari rutan kelas 1 Bandung ini ingin membudidayakan atau ingin mengembangkan di hortikulturalnya itu adalah sayuran hidroponik. dengan jumlah populasi kurang lebih sekarang ada 3.000 sampai 3.500 populasi dengan beberapa komoditi, yaitu ada pakcoy, ada kangkung, ada seladah keriting, dan juga ada caisim. Tidak hanya teknis budidayanya saja, pada kesempatan kali ini kami mendiskusikan atau memberi pembekalan kepada warga binaan mengenai meracik nutrisi dan juga cara memberikan nutrisi ke tanaman. Bedanya NPK Mutiara dengan pupuk-pupuk yang ada di depan Bapak-Bapak semua. ini kalau NPK Mutiara itu kan di lapangan ya, di konvensional, itu tidak larut 100% dalam air. Tapi berhubung sistem pertanian yang ada di kita ini menggunakan air, artinya pupuk yang kita gunakan juga harus yang larut 100% dalam air. Untuk stok A itu ada bahan meroke kalnit sebesar 9.500 gram, ada kalnitra 3250 gram, dan juga ada meroke FE EDDHA sebesar 100 gram pak. Nah ini sudah ada stok A, sudah jadi. Nah ini mah kita, kalau nggak mau langsung dilarutin mah, kita ikat aja. Nah, kenapa FE terpisah seperti ini pak? Salah satunya, untuk menjaga kualitas dari si pupuk ini sebetulnya mah. Jadi di sini mah, di si FE mah ada yang namanya kelat. Nah ini tuh EDDHA tuh kelatnya. Jadi supaya tidak mudah rusak, ya kita dipisahkan si FE-nya gitu. Stok B itu terdiri dari meroke kalnitra sebanyak 3050 gram. Ada meroke mages sebanyak 5000 gram. Ada meroke MAP sebanyak 900 gram. Ada MKP atau meroke MKP sebanyak 1700 gram. Ada meroke SOP sebanyak 1800 gram. Ada meroke Vitaflake sebanyak 400 gram. Nah ini sudah jadi kita membuat racikan nutrisi abemik. Dan kenapa tadi dipisah pembuatan nutrisi abemik itu? Untuk menjaga, untuk menjaga apa pak? Reaksi kimia antara satu nutrisi dan satu yang lain yang sifatnya apalagi yang antagoni seperti itu. Nah cara pelarutannya nanti, jangan semuanya diisi air kan ini diisi air. Jangan pool dulu. Ini tuh misalkan 100 liter di sini. Jangan dikasih pool air semuanya dulu si tandon tuh. Isi dulu setengahnya atau 80 liternya misalkan. Baru larutin ini. Aduk sampai homogen. Kalau udah kelihatan homogen, baru dipool sampai 100 liter air. Jadi jangan isi air dulu, terus masukin ini. Jangan isi setengahnya dulu, baru nanti udah homogen, baru ditambahin sampai 100 liter. Selanjutnya kita sudah buat nutrisi anggur untuk 1000 liter larutan siram. Untuk bahannya ada meroke kalnit di stok A sebanyak 850 gram. Atau kita konversi ke 10.000 liter itu jadi 8.500 gram. Terus ada kalnitra sebanyak 240 gram. Ada FE 15 gram. Itu stok A. Nah untuk pelarutannya ini dipekatkan dalam jumlah liter air itu 10 liter. 10 liter air pekatan kita lerutkan. Sama untuk pelarutannya kayak tadi pak. Jadi air 1 liter teh. Eh ya jangan di 10 liter teh, jangan dulu ini. Jangan dulu di pool. Di stok B terdiri dari meroke kalnitra sebanyak 360 gram. Meroke magesnya ada 400 gram. MKP-nya ada 200 gram. SOP-nya ada 100 gram. Dan meroke pita fleknya ada 40 gram. Itu untuk stok B-nya. Pelarutannya sama. Seperti stok A. Nah ini kita udah jadi nutrisi ABMIC untuk 1000 liter. Cara pakenya itu dipegetatif, generatif untuk anggur itu bisa menggunakan satu stage ini. Bisa digunakan untuk beberapa komoditi lain seperti melon, labu, terus cabai. Sahabat Mutiara setelah penjelasan dari Om Adit. Kita melanjutkan penanaman bibit anggur. Seperti ini teman-teman. Ini ada contoh bibitnya. Yang mana dibikin di dalam rutan kebun waru. Seperti ini. Ini lubang tanamnya yang mau ditanam. Seperti ini teman-teman. Sahabat Mutiara. Ini ada media tanam yang sudah jadi ya. Seperti ini udah gembur. Kita masukkan teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan. Masukkan. Kita ratakan. Dan ini jangan lupa nih bibitnya teman-teman. Ini jenis bibit anggurnya. Jenis anggur gospi. Anggur hitam. Kita tanam di rutan kebun waru. Seperti ini teman-teman. Kita kupas saja. Nah ini seperti ini. Ini bibitnya nih teman-teman. Sahabat Mutiara. Kita kali dulu. Kita tanam. Seperti ini. Nanti kita ditambah. Sahabat Mutiara setelah melakukan penanaman bibit anggur. Dan penyiraman. Dan nanti dilanjut pemupukan setelah satu minggu tanam. Karena tanaman anggurnya harus adaptasi dulu. Dan seminggu kemudian kita melakukan pemupukan ABMIC. Takarannya cukup 2 liter ABMIC saja. Buat seminggu sekali teman-teman. Lanjut perawatan suruh-suruhnya. Kita arahkan. Ini sistemnya. Sistem tralis ya teman-teman. Nanti kita rawat.